Istri saya awal-awal PSBO juga sering belanja online terus, belanja online terus tuh. Saya sih sebagai suami senang begitu, karena dia tidak usah keluar rumah untuk pergi ke mall. Tapi keranjang online shopnya kalau ditebus bisa beli mall. Sumpah itu keranjang online shopnya mahal sekali semua. Di rumah saya orange semua bang, kardos syapi semua, syapi. Itu kalau saya susun, saya semen jadi kamar mandi. Orang kaya batu-batanya supreme, saya syapi. Sementara ibu saya di Makassar, pada saat pandemi, kerjaannya hilang. Serius, ini ibu saya di Makassar itu dia biduan teman-teman. Penyanyi, iya. Tapi dia bukan biduan yang tipikal yang bawa-bawa ular begitu, bukan. Iya. Serius. Bukan. Dia lebih ke buaya. Pada saat pandemi itu kerjaannya tidak ada, orderan-orderan tunggal dia hilang. Karena orderan-orderan tunggalnya itu tergantung ada tidaknya orang ijab kabul, ya kan, orang nikah. Jadi pas pandemi tidak ada itu. Kalau teman-teman semua ini, karyawan-karyawan, pas pandemi masih bisa kerja dari rumah lewat aplikasi Zoom. Iya kan? Penyanyi. Kerja dari rumah pakai aplikasi apa? Semule. Tahu kan semule kan? Yang karaokean begitu, yang kadang suaranya nyampur sama ludah begitu. Karena headsetnya di bibir. Kadang kalau ref ketel untuk... Kasian begitu. Kalau misalkan dia nampil di Zoom juga ribet kalau biduan nampil di Zoom. Iya kan? Mau disawir juga harus virtual. Misal ibu saya nampil kan, set. Di depan laptop. Bismillah. Yuk. Abang yang di ujung. Transfer dong. Pakai BRI ya. Yuk yang di bawah nih, Bapak Samsudin. Mute dong suaranya. Anakmu nangis suaranya masuk. Ribet begitu. Kasian kalau dia nampil Zoom. Karena sampai sekarang teman-teman belum ada orang nikahan yang ngundang biduan di Zoom begitu. Tidak ada. Karena mendingan putar di YouTube ya kan? Kalau misalkan diundang kan, kasian begitu. Ibu saya yang lagi nampil. Kendalanya pasti satu. Jaringan. Kalau di Zoom. Kalau masih stabil, masih enak tuh. Wakun cara waktu kunjung pacar. Pas jaringan tidak bagus. Wakun cara. Cak, Cak, Cak. Cak, Cak. Cak, Cak, Pacar. Pas jaringan bagus lagi kadang cepat tuh. Wakun cara. Oh, Wakun cara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Makun, ini kasihan sekali dia di rumah itu. Karena saya juga kasihan. Tanggungan saya jadi dua begitu. Keluarga ibu saya dan juga keluarga saya. Sementara saya sudah punya anak. Menjadi bapak-bapak itu berat teman-teman. Huh. Asli. Karena baju anak-anak itu mahal sekali. Mahal. Saya pernah masuk nih, Bang. Di GI. Tau kan GI kan? Mall elite begitu. Masuk. Saya masuk ke toko baju anak. Saya lihat baju anak itu bagus sekali nih. Polos tapi baju kaos. Saya lihat harganya dua juta. Dua juta. Saya kagetan. Wih. Karyawannya nengok. Wih. Ih, daripada saya malu. Akhirnya saya nyanyi Thailand aja. Wih. Wih, 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 wih. Wih, wih, wih. Karyawannya di samping. Ai, 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 ai. Magin saya. Baju anak-anak dua juta. Bahannya apa? Anti peluru. Iya kan? Oke lah kalau misalkan toko itu untuk orang-orang kaya begitu. Tidak ada masalah. Cuman saya takutnya ya. Ada orang tua yang mau belikan baju anaknya di situ. Pas dibeli anaknya sudah besar. Udah sempit begitu. Ayah. Aku udah besar ayah. Tuh, lihat tuh. Makanya menabung di Ibritama. Bunganya kompetitif tuh. Nabung di Itol. Dipakai terus lah. Belum lagi apa-apa ya. Itu baju. Masih dalam perut saja. Uh, sudah banyak keluar biaya. Istri saya mau periksa USG. Gaya-gayaan periksa USG. Yaudah lah. Ternyata cuman lihat anak saya goyang-goyang saja. 200 ribu. Goyang-goyang saja. Ini kalau menari mungkin 500. Dokternya bilang, tuh, tuh pak tuh. Anaknya goyang-goyang tuh. Dalam hati saya jangan terlalu banyak goyang lah. Biar bapak bayar 100 gitu. Udah-udah. Mahal. Terus, alhamdulillah ya. Anak saya tuh lahir. Tanggal 8 Juli. Oh, itu bertepatan dengan hari. Hari biasa sih. Nggak ada hari apa-apa. 17 Agustus juga masih jauh. Terus ada tetangga yang sarankan. Eh, kasih nama anakmu, Juliani. Nah, ini nih kebiasaan orang Indonesia. Kasih nama anak tidak mau pusing. Sesuai bulan saja. Lahir Juli, Juliani. Desember, Desi. September, Septi. Nama panjangnya Septi Can Be Fun tuh. Kalau dipanggil kondom, sini. Saya tuh, mau nama anak saya tuh yang keren-keren. Yang kekinian ya kan. Keisha, Keila, Kekei gitu. Iya. Makanya saya putuskan nama anak saya tuh Julianto. Sama aja ya, Julianto. Terus ada juga yang sarankan tetangga saya. Eh, kalau mau anakmu punya lesung pipi, pencet-pencet pipinya. Ini kan mitos, pencet-pencet begitu ya kan. Tapi kalau memang mitos ini benar. Berarti dulu ya, yang mukanya lesung pipi semua. Itu waktu kecil suka dipencet-pencet pipinya. Tapi satu desa. Anak siapa ini? Anak siapa? Bercanda ya. Iya, kayak ribet begitu. Akhirnya pas pandemi, Saya stand up tidak ada awal-awal ya. PSBB, bingung gitu. Akhirnya saya jualan case HP teman-teman. Di Instagram. Tapi ya begitu, calon-calon pembelinya itu kadang aneh-aneh. Huh, dia kadang tanya. Bro, case. Tiba-tiba begitu, case. Iya. Saya sudah tanya, ini harganya ya bang? Ini ongkirnya. Terus dia bilang, ongkirnya mahal. Ih. Saya baca begitu, saya kayak, ngebayangkan mukanya begitu, kayak, ih, ongkirnya mahal begitu. Maksudnya kalau kau belanja online, kau pastinya sudah tahu ada yang namanya ongkir, ongkos kirim, bukan ongkos mikir begitu. Iya kan? Abang-abang paket yang bawa tas besar itu kerja, bukan hobi. Tahu ya yang bawa tas besar begitu, datang ke rumah kan, atas nama Abdur, iya, ini paketnya, tuh paket di dalam. Tidak ada tuh abang-abang datang, atas nama Abdur, iya, yuk mendaki yuk. Yuk. Aku ingin mendaki gunung. Tidak ada. Ada lagi yang WhatsApp. Baru dia transaksi hari itu, dia sudah tanya, Bang, barangnya kok lama ya? Ya Allah, maksud saya, bos, begini. Paket di dunia ini yang diantarkan, bukan cuma kau, bukan. Dia langsung mau tahu, langsung ada barangnya begitu. Kalau kau mau barang mau cepat sampai, ngantar paketnya jangan pakai JNT. Pakai santet begitu. Jadi barangmu datang depan rumah langsung. Bukan, eh, salah lagi. Jadi barangmu datang bukan depan rumah, tapi dalam perut gitu, kalau di santet ya kan. Kalau di review juga enak ya kan. Guys, barang aku udah nyampe nih, cuman aku unboxingnya paling lagi, ini ya ntar aja kali, pas habis. Karena masih di dalam perut nih tuh. Ada kawatnya guys, sumpah mau meninggal guys. Ribut teman-teman. Saya itu tidak mau juga marah sama customer, karena namanya customer kan raja begitu. Sementara saya juga, ya, pembeli online juga begitu, sering belanja online. Lebih tepatnya istri saya sih. Istri saya awal-awal PSB juga sering belanja online terus. Belanja online terus tuh. Saya sih sebagai suami, senang begitu, karena dia tidak usah keluar rumah, untuk pergi ke mall. Tapi keranjang online shopnya, kalau ditebus bisa beli mall. Sumpah itu keranjang online shopnya, mahal sekali semua. Di rumah saya oran semua bang. Kardos Shopee semua, Shopee. Itu kalau saya susun, saya semen, jadi kamar mandi. Orang kaya batu-batanya supreme, saya Shopee.